Tim Voli Putri Jungkuan yang Red Sparks berhasil naik ke posisi 3 selesai meraih kemenangan atas AI Paper Savings Bank pada hari Minggu tanggal 5 November 2023. Bertanding di Yongju Gymnasium Gwangju, Red Sparks sukses merebut kemenangan dari AI Paper setelah unggul dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan yang diraihnya ini kini Red Sparks naik ke posisi 3 klasemen Liga Voli Korea Selatan dengan mengemas 11 poin. Penampilan Megawati Hangestri kembali mencuri perhatian dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan tahun 2023-2024 ini. Tampil untuk Dajun Jungkuan yang Red Sparks, Megawati menunjukkan konsistensinya saat melawan tim Alpeppers. Tim ini merupakan tim pengisi dasar klasemen sementara di Liga Voli Korea Selatan. Megawati DKK menunjukkan mentalitas luar biasa saat tampil di Yongju Gymnasium pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023. Pemain tim Nas Indonesia asal Jember Jawa Timur itu membantu Red Sparks menang telak atas Alpepper Savings Bank dengan skor telak. Pemain tim Nas Indonesia usia 24 tahun itu kembali menjadi pendulang poin terbanyak untuk Red Sparks dalam lima laga awal di musim ini. Hingga kini, Megawati hanya baru satu kali gagal menjadi penyumbang poin terbanyak ketika Red Sparks ditundukan GS Caltech Seoul Key 20. Kegemilangan yang ditunjukkan dalam pertandingan kali ini membuat Megawati meramaikan persaingan top skor Liga Voli Korea Selatan. Selain kemenangan yang diraih tim Red Sparks, para supporter Megawati dari Indonesia tidak kalah menyedot perhatian. Pertandingan yang berlangsung di Goryongju Gymnasium Korea Selatan ini tampak dihadiri juga oleh penonton dari Indonesia. Mereka sengaja datang ke gelanggang untuk menyaksikan secara langsung idola mereka bertanding di depan mata. Selain memberikan support dan dukungan, para supporter tersebut juga tampak membawa tulisan unik dengan ukuran yang cukup besar. Mereka tampak berteriak menyebut nama Megawati dan menyanyikan yel-yel kemenangan untuk tim Red Sparks. Sontak saja aksi supporter Indonesia ini menjadi viral dan banyak mendapat komentar positif dari warganet. Tidak hanya memberikan dukungan kepada Megawati, para supporter tersebut juga memberikan semangat penuh kepada pemain lainnya. Dalam kesempatan itu, tampak dari beberapa pemain dari Red Sparks yang turut membalas dukungan hangat supporter Indonesia itu dengan melambaikan tangan. Karena Megawati dan kawan-kawan tidak bisa bertemu langsung dengan para supporter tersebut, pemain tim Nas Folly Putri Indonesia itu meminta maaf kepada seluruh penggemarnya itu. Terima kasih telah menonton!